Intro Dua santri pondok pesantren Al-Kausar di Cianjur, Jawa Barat selamat dari bencana gempa bumi. Saat kejadian, keduanya sedang menghatamkan Al-Quran di Masjid Pesantren. Kuatnya guncangan gempa membuat mereka tertimpa reruntuhan kubah masjid. Pengajar pondok pesantren Al-Kausar Ahmad Abdurrahman mengatakan kedua santri tersebut bernama Yajid dan Purnama. Mereka sedang menghatamkan Al-Quran di Masjid Pesantren pada Senin 21 November siang setelah sholat zuhur. Menurut Ahmad, kedua santrinya itu baru menghatamkan 10 zuz. Tiba-tiba masjid yang mereka tempati bergetar selama beberapa detik. Kuatnya getaran itu membuat kubah yang berdiri kokoh langsung ambruk. Empat santri yang sedang menyimak khataman Al-Quran langsung melarikan diri. Sementara Yajid dan Purnama tak sempat melarikan diri hingga akhirnya tertimpa kubah masjid. Sementara Yajid dan Purnama Sementara Yajid dan Purnama